Kak, kenapa Tuhan Yesus mengatakan laki-laki boleh menceraikan istrinya, kalau istrinya berbuat zinah? Kak, kenapa Tuhan Yesus mengatakan laki-laki boleh menceraikan istrinya, kalau istrinya berbuat zinah? Pasti kamu baca Matius 19 ayat 9 kan? Iya kak, kok tau? Beberapa hari yang lalu ada inbox masuk ke Facebook saya menanyakan hal yang sama seperti pertanyaanmu Shalom bro, bro saya lihat video bro di Youtube tentang perceraian Tapi kenapa bro gak bahas tentang Matius 19 ayat 9? Disitu kan ada kata kecuali, menurut bro itu gimana? Teman saya Sasta juga menanyakan hal yang sama demikian Om Luis, jika salah satu pasangan berzinah, apakah bisa diceraikan? Iya kak, menurut kakak gimana? Kan dikatakan laki-laki menceraikan istrinya itu sama dengan berzinah Ya kecuali istrinya berzinah Berarti begitu boleh dong menceraikan istrinya, karena alasannya istrinya berzinah Memang banyak orang yang dibingungkan dengan kata kecuali pada ayat itu Sehingga banyak dari mereka jadinya berpikir seperti ini Seorang suami boleh menceraikan istrinya jika istrinya itu berbuat zinah dengan orang lain Iya kak, saya juga berpikir seperti itu Padahal logika berpikir yang seperti ini sebenarnya adalah terbalik Pengertian ini sangatlah salah total dan tidak sesuai dengan maksud yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini Pengertian yang demikian juga tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan oleh Matius ketika menulisnya Kok bisa kak? Karena banyak orang cuma pengen mengerti isi teksnya Tanpa mau memahami konteks berpikir secara menyeluruh dalam perikub ini Makanya kita harus memahami konteks dalam sebuah teks Supaya kita tidak salah dalam memahaminya Memang konteksnya bagaimana? Teks ini mencatat tentang niat jahat dari orang Farisi untuk mencoba Yesus Supaya jika pengajaran Tuhan Yesus bertentangan dengan hukum yang diajarkan Musa Mereka bisa menjatuhkan Tuhan Yesus Apa itu kak? Di ayat yang ketiga mereka menanyakan hal ini Bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Perhatikan baik-baik pada kata alasan apa saja Jadi fokus teks ini mengenai bolehkah seseorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Lalu gimana kak? Tuhan Yesus setuju atau enggak? Dan memang seperti dugaan Tuhan Yesus tidak menyetujui perceraian dengan alasan apapun Sehingga dia mengatakan demikian Tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan Dan firmanya Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya Sehingga keduanya itu menjadi satu daging Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia Mendengar jawaban Tuhan Yesus yang menentang perceraian dengan alasan apapun Akhirnya mereka mendapatkan bahan untuk membenturkan pengajaran Yesus dengan pengajaran Musa Terus? Dan serangan balik mereka ada di ayat yang ketujuh Kalau begitu kenapa Musa izinkan perceraian? Istilahnya orang farisi itu ingin mengatakan Kok kamu gak setuju perceraian sedangkan Musa mengizinkan perceraian itu? Oh iya saya mengerti maksudnya Kalau ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Musa Berarti orang farisi bisa menyalahkan pengajaran Yesus di depan umum Ya benar sekali Coba kita lihat di Alkitab kita Ayat yang dipakai oleh orang-orang farisi untuk menentang Tuhan Yesus adalah Matius 19 ayat yang ketujuh Kalau kita lihat Alkitab di dalam HP kita Disitu ada tanda bintang Kalau tanda bintang ini kita tekan Akan muncul ulangan 24 ayat 1 sampai 4 Nah orang farisi Ahli Taurat dan konco-konconnya Pada waktu itu salah menafsirkan ulangan 24 ayat 1 Dengan menafsirkan jika istrinya senono Suaminya bisa memberikan surat cerai Jadi mereka berpikir boleh saja menceraikan asalkan istrinya yang berzinah Kalau suaminya tidak berzinah Suaminya memiliki izin untuk menceraikan istrinya Terus kak terus Nah kepada orang yang memiliki pemikiran yang seperti inilah Sanggahan dalam ayat 8 dan ayat 9 yang disampaikan Tuhan Yesus ditujukan Sanggahan apa kak? Pertama di ayat yang ke delapan Yesus menjawab Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu Sebab kalian terlalu susah diajar Tetapi sebenarnya bukan begitu pada mulanya Dari sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak mengizinkan orang bercerai dengan alasan apapun Kedua Kedua Tuhan Yesus mengatakan demikian Kata Yesus kepada mereka Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu Tetapi sejak semula tidaklah demikian Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Dan selanjutnya Di ayat 9 itu ada kata tetapi Nah tetapi ini di dalam bahasa Yunaninya adalah oti Apa itu artinya? Perhatikan kata oti Itu adalah kata pertentangan Atau untuk meng-counter pandangan-pandangan yang salah Kata ini juga dipakai Tuhan Yesus ketika ia tidak setuju dengan hukum Misalnya Matius 5 ayat 27-28 Dikatakan disitu kamu telah mendengar firman Jangan berzinah Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya Sudah berzinah dengan dia di dalam hati Disitu juga memakai kata tetapi Untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus tidak setuju dengan pandangan kalayak umum Dan dia berpikir seperti apa yang kata selanjutnya setelah kata tetapi Jadi Tuhan Yesus ingin menentang pandangan mereka Yang mengatakan suami boleh menceraikan istrinya Kalau istrinya berbuat zinah Iya betul sekali Jadi Tuhan Yesus ingin menentang pandangan orang-orang banyak mengenai hal itu Kata kecuali karena zinah Di dalam bahasa Yunaninya adalah Me epi pornea Kata me berarti bukan atau selain Yang kedua adalah kata epi Kata epi menurut Gingrich halaman 72 Kata ini memiliki tiga arti Yang pertama bisa berarti over on at the time Jika kata selanjutnya memiliki modus genitif Dua bisa berarti on the basis of Atau alasan jika kata selanjutnya memiliki modus datif Ketiga bisa berarti against Melawan jika kata selanjutnya memiliki modus akusatif Kata pornea berarti berzinah Perzinahan atau prostitusi dan lain-lain Karena kata ini memakai modus datif Jadi kata yang tepat untuk mengartikan kata epi yaitu alasan Jadi kata meoti pornea merupakan kata yang menunjukkan alasan mengapa laki-laki itu bercerai Jika suami ingin menceraikan istrinya dengan alasan selain zinah Maksudnya suaminya tidak berzinah Tapi yang berzinah adalah istrinya Dan ini dipakai alasan selain suami untuk menceraikannya Lalu dia menikah Maka dia atau suami itu berbuat zinah Dalam Matthew 19 ad 9 Dikatakan disitu Tetapi aku berkata kepadamu Barang siapa menceraikan istrinya Kecuali karena zinah Lalu kawin dengan perempuan lain Ia berbuat zinah Nah teks ini sama dengan teks yang ada di dalam Matthew 5 ad 32 Dikatakan disitu Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang menceraikan istrinya Kecuali karena zinah Ia menjadikan istrinya berzinah Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan Ia berbuat zinah Kedua teks ini mirip dan hampir sama Perbedaannya adalah Dalam Matthew 5 ad 32 Disoroti atau menyoroti kepada istri Dan di Matthew 19 ad 9 Menyoroti kepada suami Sederhananya Dalam Matthew 5 ad 32 Istri yang tidak berzinah Kalau dicerai Lalu menikah lagi sang istri itu Maka istri yang tidak berzinah ini Menjadi berzinah Jika ia menikah lagi Kalau dalam Matthew 19 ad 9 Suami yang tidak berzinah Kalau menceraikan istrinya Yang mungkin istrinya berzinah Dan suaminya tidak berzinah Maka suami yang tidak berzinah ini Menjadi berzinah Jika ia menikah lagi Kesimpulannya Tuhan Yesus ingin mengatakan Bahwa suami istri Tidak boleh bercerai dengan alasan apapun Sebab sekalipun suami atau istri Tidak berzinah Atau kecuali karena berzinah menjadi alasan Kalau kedua-duanya bercerai Dan menikah lagi Yang tidak berzinah ini Mereka menjadi berzinah Lalu dia berencana untuk menikah Dengan poluan yang masih muda itu Berarti Ketika dia nanti akan menikah Dia hidup dalam perzinahan Dengan istri barunya Cukup sekian dulu KNI kita kali ini Jika masih ada pertanyaan Yang mengganjal dalam pikiran Teman-teman Saudara semuanya Yang menyaksikan video ini Silahkan tuliskan pertanyaan Teman-teman semuanya Di kolom komentar di bawah ini Kalau menurut kalian Konten ini berguna Atau memberkati teman-teman Silahkan Jangan ragu untuk men-share-nya Tuhan Yesus memberkati Jangan lupa untuk men-share-nya